Nah, ada juga mock-up alias model yang menyerupai helikopter. Ini untuk pelatihan penyelamatan diri, bila mana helikopter yang ditumpangi harus mendarat darurat di laut. Disini dipakai mock-up khusus yang digantung dengan crane dan akan dibalik di tengah kolam. Ini semata karena diperkirakan bahwa helikopter akan terbalik bila mana jatuh ke permukaan laut. Alasannya adalah bahwa mesin helikopter berada berat di atas, sehingga akan membalikkan badan heli bila berada di air. Terlihat bahwa membangun suatu training center yang baik tidaklah mudah dan tidaklah murah. Semua fasilitas ini tidak akan optimal tanpa ada materi pelajaran yang berstandar internasional dengan instruktur yang bersertifikat dan berpengalaman serta mampu komunikatif dengan peserta secara baik. Ada pun materi pelatihan yang diberikan berakam dan ditunjang oleh instruktur bersertifikat dan berstandar internasional, serta berbagai peralatan yang diharuskan dalam melaksanakan pelatihan ini. Di pemandang kebakaran, khususnya untuk mengantisipasi kebakaran, kita itu punya yang baju yang namanya baju tahan panas atau sering kita sebut adalah fire jacket. Fire jacket? Fire jacket. Berapa ini suhunya? Bisa sampai 80-120 derajat untuk menahan panas. Oh, makanya kita siap untuk bertarung dengan api ya. Terima kasih telah menonton! Tadi sudah kita saksikan peragaan bagaimana memadamkan misalnya api ya, yang membakar suatu bezel yang tertuang minyak. Sekarang ini lebih besar lagi, kita simulasikan ini sebagai tanki BBM yang tumpah, bocor, ataupun spill, dan terbakar besar. Terima kasih telah menonton! Bahkan, bukan hanya instruktur saja, tapi juga para peserta harus diawasi oleh para kru tambahan khusus safety yang menjaga bila mana ada kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pelatihan. Terakhir yang tidak kalah serunya, nanti saya harus menyelamatkan diri dalam kondisi helikopter yang terendam. dan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, dan harus keluar. Ya, jadi kalau waktu anda dibalik, totally orientasi hilang. yang mana kiri, mana kanan, pandangan menjadi blur, sehingga patokan satu-satunya adalah patah prosedur harus betul, sehingga ketika anda memegang jendela, nah itulah patokannya tempat nyawa anda bergantung. Jadi, betapa pentingnya pelatihan seperti Hewet ini dilaksanakan, dan kalau bisa, trainingnya yang bener lah, yang punya fasilitas seperti ini. Karena ada beberapa training yang mungkin kurang, simulasinya kurang real ya. Tapi yang ini sangat menarik. Jangan main-main dengan safety.